Intro Kalau menyebutaikan Juventus, pikiran kita pasti tertuju pada Alessandro Del Piero, Jean-Louis G. Buffon, dan kini Cristiano Ronaldo. Padahal masih ada satu sosok yang hampir sepanjang hidupnya iabadikan untuk Juventus. Dia adalah Claudio Marchisio. Marchisio lahir di Turin pada 19 Januari 1986. Keluarganya adalah Juventini. Mereka adalah pemegang tiket musiman Dele Alpi kala itu. Pada usia 7 tahun, Marchisio bergabung bersama Akademi Juventus. Sambil berlatih, ia juga sering menjadi ballboy di Dele Alpi, sembari menyaksikan para idola sekaligus seniornya bertanding. Awalnya Marchisio berposisi sebagai penyerang lubang. Namun, saat melayar maja, posisinya berubah. Visi serta kemampuannya membaca permainan, mengubahnya menjadi seorang gelandang. Impian itu pun akhirnya tiba pada musim 2005-2006, ketika Fabio Capello mendaftarkan namanya ke tim utama. Sayangnya, ia masih belum mendapatkan banyak kesempatan bermain, karena usianya yang masih 18 tahun. Ia dianggap masih terlalu muda untuk mengawal lini tengah tim sebesar Juventus. Apalagi, lini tengah senyonya tua juga masih dihuni pemain papan atas, macam Emerson, Patrick Vieira, hingga Pavel Nedvedt. Juventus sempat terkena skandal pengaturan skor Kalsiopoli. Akan tetapi ini menjadi berkah buatnya. Juventus dihukum degradasi ke seri B. Para pemain bintang pun mulai ngkang. Didier Deschamps yang menangani Juventus pun memberi kepercayaan pada Marquisio muda. Juventus akhirnya kembali ke seri A dengan menjuarai seri B. Akan tetapi, ujian belum selesai. Marquisio justru dipinjamkan ke Empoli. Peminjaman ini pun memberikan berkah, karena ia menjadi pemain reguler di Empoli, sekaligus pengasah mental juga pengalamannya. Musim berikutnya, Claudio Ranieri memberi kesempatan padanya. Setahun kemudian, ia dipanggil Timnas Italia. Di luni tengah, duet terbaik Marquisio adalah dengan Arturo Vidal dan Andrea Pirlo. Ketiganya mendapatkan julukan Trio MVP. Peran Marquisio seolah tak tergantikan. Ia pun sempat dijuluki Il Principino, alias Pangeran Kecil. Sayangnya, cedera lutut parah pada musim 2015-2016 mulai menggerogoti performa pemilik nomor punggung 8 ini. Perlahan, Marquisio mulai tergantikan. Marquisio pun mengalah dan mengakhiri kontraknya yang tersisa satu musim pada akhir musim 2018-2019. Ia lalu pindah ke Zenit, St. Petersburg, Rusia. Di Zenit, kontrak Marquisio tadi berpanjang. Ia pun memutuskan pulang ke Turin. Bukan untuk bermain kembali bersama Juventus, melainkan untuk mengumumkan akhir dari karirnya sebagai pesepak bola di usia yang masih relatif matang, 33 tahun. Bersama Juve, Marquisio bermain sebanyak 389 pertandingan. Ia mengoleksi 37 gol dan 43 asis. Sebanyak 15 trofi pun ia persembahkan buat Juventus. Namun, masih ada penyesalan di benaknya. Ia dua kali ke final Liga Champions, tapi tak pernah sekalipun memenanginya. Grazie il principino. Sampai jumpa di video selanjutnya.